Intro Ahibatifillah Para ayah Para bunda Para remaja Yang mungkin sementara lagi mau menikah Atau yang sudah menikah Tapi belum menjadi ayah dan bunda Malam hari ini Tanggal berapa kita jamaah? Tanggal 2 jamaah 2 1 atau 2? Kenapa tanggal 2? Ya karena begitu penanggalannya Dua rojab Karena semuanya pada jawab Anda semuanya ada hadiah yang mau Anda bagikan Cuma nggak tahu Anda mau kasihkan ke siapa Jawaban antum sebuah benar Tanggal 2 Yang pertanda Yang antum Berapa hari lagi kita puasa? Berapa? Sein yang ditanya satu sekarang jawab yang lain Jangan jawab Sudah satu yang ditanya Berapa? Satu hari lagi Astagfirullahaladzim Puasa hari satu Hari Senin Sekarang hari apa? Puasa Ramadan Nah Berapa hari lagi? 58 hari kasih hadiahnya Masya Allah Sebenarnya dia tahu jawabannya Cuma karena bingungnya Ahibatifillah Mau dibawa kemana anak kita? Itu yang akan kita bahas Kita ini kalau belum jadi bapak Masih jadi anak Tapi paling tidak Antum bisa faham Ayah Antum mau bawa Antum kemana? Tapi sebelum berbicara tentang hal itu Anak ingin mengingatkan Tentang kedudukan anak Dalam pandangan agama kita Karena ada sebagian orang yang tidak ingin punya anak Biasanya orang-orang Yang tidak beriman Buat dia anak itu beban Apalagi Kalau sang ibu Juga bekerja Akhirnya Dia tidak bekerja cari duit saja Allah sudah menyebutnya Hamalat hukurhan Hamilnya itu terpaksa Sakit Dia itu capek Menyulitkan dia Maka di sebagian negeri itu Jumlah anaknya Lebih sedikit Jumlah yang lahir itu Lebih sedikit Daripada jumlah orang tua Kenapa Karena tidak mau punya anak Yang pertama Anak ini adalah Hibah Pemberian Sehingga ada sebagian Yang tidak dikasih Sampai mati Tidak punya anak Sudah berusaha Sudah capek Sudah lewat Tidak punya anak Seperti siapa Aisyah Radiyallahu ta'ala Umul mu'minin Sampai mati Tidak punya anak Zainab bintu Jahsh Ada MT Zainab bintu Jahsh Sampai meninggal dunia Tidak punya anak Padahal dia adalah Istri Nabi Salallahu alaihi wa sallam Benar-benar ini Karunia dari Allah Subhanahu wa sallam Di surat Ashura Ayat 49-50 Allah mengatakan Lillah Lillah Mulku samawati wal ard Milik Allah Kerajaan langit dan bumi Yang sekarang sedang berkuasa Yang sekarang sedang menjadi raja Semuanya akan meninggalkan Fir'aun sudah pergi Namrud Namrud Nabi Sulaiman pun pergi Meninggal dunia Meninggal dunia Menterno mati Pak Harta juga pergi Supaya kita tahu Lillah Mulku samawati wal-rata Mulku samawati wal-rata Menciptakan Sampai ada yang sembilan Sampai ada yang sembilan anaknya Hanya laki Yaitu Al-Jins al-rata Al-Jins al-Thalis Sebagian orang Allah bikin mandul Maka ketika Antum menikah dengan seorang wanita Kemudian dia tidak bisa punya anak Antum jangan marah sama dia Dia tidak punya kuasa apa-apa Ya anak mau berbuat apa Minta kepada Malik Al-Mulk Dia yang bisa kasih Nabi Ibrahim AS tidak pernah putus asa Karena dia tahu anak ini hibah Minta kepada Al-Wahhab Apa kata Nabi Ibrahim Rabbi habli minas salihin habli Aku kasih hibah ya Allah Aku minta hibah ya Allah Apa hibah yang kau inginkan Keturunan-keturunan yang soleh Karena dia tahu Dia tidak pernah menyalahkan istrinya Mandul istrinya Akhirnya Allah kasih Maka ketauhilah bahwa anak itu hibah Karena ada sebagian yang bertanya Ustaz anak ini bertahun-tahun Ustaz berusaha Untuk punya anak Tidak punya anak Ustaz Fulan berzina Hamil Ustaz Karena Allah mau kasih Sebagai bentuk ujian dan cobaan buat dia Bayangkan orang berzina Mana ada orang berzina yang ingin punya anak Allah kasih anak Allah itu Allah melakukan apa yang Allah kehendaki Dan dengan hikmah Dan tujuan yang jelas Sedangkan kita mayoritas Sedangkan kita banyak Kita banyak Berapa jumlah umat islam di Indonesia Tapi apa yang bisa dilakukan umat islam Seharusnya mereka mewarnai negeri ini Berapa jumlah umat islam di Indonesia